Bayangkara FC datangkan Raja Nainggolan untuk putaran kedua BRI Liga 1, Bayangkara FC menggemparkan BRI Liga 1 2023-2024. Tim berjulukan The Guardian itu mendatangkan Raja Nainggolan, Bayangkara FC dikabarkan akan mengontrak Raja Nainggolan hingga akhir musim. Pemain berusia 35 tahun itu bakal bergabung dengan The Guardian pada awal Desember 2023. Raja Nainggolan jadi pemain ke-10 yang didatangkan Bayangkara FC pada bursa transfer paruh musim. Sebelumnya, The Guardian telah mendatangkan sejumlah nama seperti Witan Sulaiman, Osvaldo Hai, hingga Putu Gede. Sebelumnya, Raja Nainggolan sempat berstatus tanpa klub. Gelandang berusia 35 tahun itu terakhir kali membelas pal di seri B 2022-2023. Liga Champions Asia, pemain Zhejiang dan Buriram Baku hantam usai laga. Laga Zhejiang FC versus Buriram United dalam laga lanjutan grup Haliga Champions Asia ternoda karena baku hantam yang terjadi di antara pemain kedua tim. Momen itu terjadi setelah wasit meniup peluit panjang tanda laga berakhir di Husou Olympic Sports Center, China. Rabu 29 November, baku hantam bahkan tidak hanya melibatkan pemain tetapi juga staff masing-masing tim. Aksi saling pukul dan tendang tidak terhindarkan antara pemain dan staff pelatih kedua tim. Bahkan, pemain asing Buriram yakni Ramil Shedavev tampak dikerubungi oleh sejumlah pemain Zhejiang dan dihujani sejumlah pukulan dan tendangan. Perkelahian ini berlangsung cukup lama. Konfederasi Sepak Bola, Asia, dilaporkan akan memberikan sanksi berat bagi pemain yang terlibat keributan ini, pertandingan Zhejiang versus Buriram dimenangi oleh tuan rumah. Klub Negeri Tirai Bambu itu menang dengan skor tipis 3-2 atas Buriram. Bali United versus Stalion Laguna di AFC Cup 2023, Serdadu Tridatu Pesta gol 5-2, drama 7 gol tercipta saat Bali United melumat Stalion Laguna dengan skor 5-2 pada matchday kelima fase grup GIFC Cup 2023 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Rabu, 29 November 2023. Bali United yang bermain di hadapan publik langsung tampil menekan, tetapi, segala upaya serangan yang dilakukan Ilija Spasojevic dan kawan-kawan masih belum menghasilkan gol. Bali United baru bisa membuka keran golnya, pada menit ke-23, usai sepakan Made Andhika Wijaya menjebol gawang Stalion Laguna yang gagal dihala oleh sang keeper, Hayeson Hereda Pepito, namun Jefferson Asis mengunci kemenangan Bali United dengan skor 5-2 di menit ke-86. Menerima umpan terobosan Irfan Jaya, striker berhasil itu lalu melewati Pepito dalam duel satu lawan satu sebelum menceploskan bola ke gawang kosong. Kemenangan ini membuat pasukan Serdadu Tridatu menjaga asal lolos ke tahap berikutnya, dengan kemenangan tim tuan rumah itu, Bali United mengoleksi tujuh poin dan berada di peringkat ketiga klasemen sementara fase grup G Piala AFC 2023-2024. Follow PSSI dan Erik Thohir, Martin Paes segera dinaturalisasi dan perkuat Timnas Indonesia, keeper berdarah Indonesia, Martin Paes diketahui mengikuti akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erik Thohir dan PSSI. Hal ini seakan menjadi indikasi bahwa pemain yang kini bermain untuk FC Dallas di Major League Sucker, MLS, berniat untuk dinaturalisasi, Paes diketahui memiliki darah Indonesia dari neneknya. Usianya kini 25 tahun dan dia sudah mulai bermain untuk FC Dallas sejak musim panas 2022 lalu. Pada musim ini, Paes telah diandalkan dalam 36 laga oleh FC Dallas di semua ajang. Dari ke-36 penampilannya tersebut, dia kebobolan 38 kali dan sukses mencatatkan 9 clean sheet. Namun, Paes belum pernah tampil untuk Timnas Belanda Senior. Itu artinya sang penjaga gawang berpostur 191 cm masih bisa dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Masa Tadaishi bakal dikontrak setahun di Timnas Thailand, target juara Piala AFF 2024, Masa Tadaishi kabarnya tak mendapatkan kontrak jangka panjang di Timnas Thailand. Menurut laporan Mati Chon, pelatih asal Jepang itu hanya akan diikat kontrak berdurasi setahun dengan target menjuarai Piala AFF 2024. Masa Tadaishi sudah tiba di Thailand pada Selasa, 28 November 2023. Pelatih berusia 56 tahun segera akan melakukan pertemuan dengan petinggi Fad untuk membahas kontraknya. Namun, Fad tak berencana memberikan kontrak jangka panjang untuk Masa Tadaishi. Penyebabnya karena akan ada pergantian ke pengurusan Fad pada Februari 2024, Masa Tadaishi menjadi pelatih Jepang kedua yang menukangi Thailand setelah akhiran Ishiro. Daisuke Sato dan Tironi Del Pino dipinjamkan ke Thailand, pelatih Persib Bandung. Bojan Hodak memastikan akan meminjamkan dua pemain asingnya, Daisuke Sato, Filipina, dan Tironi Del Pino Ramos, Spanyol. Terlebih lagi, Persib sudah resmi mendatangkan dua pemain asing, Kevin Ray Mendoza Hansen asal Filipina dan Stefano Beltram asal Italia. Akan tetapi Bojan Hodak belum bisa memastikan kemana dua pemain asingnya itu akan dipinjamkan. Kemungkinan besar menurut Bojan Ketim asal Thailand, saya tidak tahu, mungkin ke Thailand atau mungkin menuju tempat lainnya, saya tidak tahu. Itu semua tergantung mereka, cetus Bojan Hodak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.